Kita beralihkan informasi lain pemirsa. Untuk mendukung UMKM di Banyumas, Dina Kerkop UKM Banyumas membuka galeri UMKM. Galeri ini sebagai wadah untuk mendisplay produk UMKM yang ada di Banyumas. Pembukaan galeri dihadiri Bunda UMKM Erna Hussein. Di tengah situasi sulit akibat pandemi, UMKM berjuang untuk bertahan. Banyak pelaku UMKM yang melambat pertumbuhannya akibat situasi pandemi ini. Untuk itu, Dina Kerkop UKM Banyumas mencoba memfasilitasi para pelaku UMKM dengan membuka galeri UMKM. Galeri ini sebagai upaya untuk mengenalkan produk UMKM dan potensi UMKM yang ada di Banyumas seperti kuliner dan kerajinan dan lain sebagainya. Galeri ini juga sebagai tempat berjualan bagi UMKM sehingga pasarnya semakin meluas diungkapkan oleh Bunda UMKM Erna Hussein. Dan kita promosi, masukkan IG, masukkan Facebook dan lain sebagainya. Langsung bus agak naik. Nah, itu yang nanti kita akan lakukan bersama Asrik Mas. Tentunya bagaimana kita mempromosikan para UMKM ini dengan syarat-syarat tertentu. Tidakannya, oh di sana enak tetapi tidak ada perizinannya. Kalau kemasannya masih plastik biasa. Nah, ini dengan seperti itu kita turun, kemudian kita bina. Nanti kita bantu untuk packaging dan lain sebagainya. Nah, tentunya lebih keperizinan. Produk yang didiswai di galeri UMKM ini merupakan potensi yang ada di 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas dari timur hingga ke barat. Beragam potensi ini seperti jamu, makanan ringan, kerajinan bambu, batik, ekoprin, racut, dan sebagainya. Menyiapkan tempat atau wahana bagi teman-teman pengusaha UMKM. Ada satu tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengeksplor apa yang dia punya kepada masyarakat yang nanti melihat pada saat mereka bertanda ke kantor ini. Yang kedua adalah mendorong teman-teman UMKM untuk selalu berkreasi dengan produk-produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Ada berapa UMKM yang ikut display di? Yang ikut display ini dari 27 kecamatan ada. Jadi berbagai bunda, mereka terwakili di sini. Diharapkan dengan dibukanya galeri UMKM ini, para pelaku UMKM bisa memasarkan produknya lebih luas dan dikenal oleh masyarakat luas seperti wilayah Banyumas maupun luar Banyumas. Dengan demikian, perlahan pelaku UMKM ini tumbuh kembali di situasi pandemi. Karena banyak juga UMKM yang justru tumbuh dan berkembang di tengah situasi pandemi ini. Pembukaan galeri UMKM ini juga dihadiri oleh perbankan sebagai komitmen dalam upaya mendukung UMKM dari sisi permodalan.